8544 YF Tentunya pelanggaran ini terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga petugas akan mencocokkan data regiden, data ERI dengan TNKB yang mana kita juga bisa lihat TNKB terlihat jatuh tempo habis masa berlakunya, sehingga terlihat pengguna kendaraan ini juga tidak tertib dalam melakukan pengesahan STNK maupun kewajibannya dalam membayar pajak oleh karena itu petugas yang sudah melakukan validasi akan berkoordinasi dengan back office Edle Corlantas yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian petugas-petugas dari back office Corlantas Polri akan melakukan penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi ini ke jajaran Polda Jawa Tengah, dimana kendaraan itu terdaftar kami akan sambungkan dan menyapa rekan-rekan back office Jawa Tengah selamat pagi dan salam presisi salam presisi ya terima kasih apakah sudah menerima surat kiriman yang baru kita layangkan ke back office Edle Jawa Tengah siap sudah komendan dan kami verifikasi siap diantar ke alamat tujuan ya terima kasih baik Bapak Ibu sekalian kita lihat kita sudah tersambung dengan sistem back office Edle Jawa Tengah saat ini yang sedang melakukan verifikasi ulang dan segera melakukan pengeprinan surat konfirmasi yang dibuat oleh Polda Metro Jaya dan akan segera digirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang beralamat di Semarang izin mohon aplaus untuk Edle Presisi Nasional hadirin yang berbahagia masih ada satu lagi terobosan revolusioner dari Korlantas terobosan ini melibatkan empat Polda yang mana menjawab tantangan yang ada terobosan-terobosan ini menjawab kebutuhan di mana tidak semua wilayah tersematkan sistem teknologi Edle Edle Portable Edle yang bisa dibawa kemana saja diawali dari Polda Metro Jaya membuat terobosan Edle Mobile Portable dilanjutkan Polda Jawa Timur membuat terobosan Incar selanjutnya tidak mau kalah Polda Jawa Tengah dengan Kopek dan terakhir Polda Sulawesi Utara Polda Jawa Tengah